You're the night, you're the color of my blood Banyaknya fans yang menanyakan kapan nikah Membuat komedian Raditya Dika melamar aktris cantik Anissa Aziza Raditya Dika melamar Anissa Aziza pada 8 Desember lalu Di pelataran Dharma Wangsa, Jakarta Selatan Dengan mengusung tema dari beberapa adat sekaligus Yakni adat Batak, Palembang, dan Sunda Dengan mengenalkan kemeja putih dan jas biru muda Beserta kain ulos yang membuat pria keturunan medan ini nampak gagah Sementara Anissa Aziza nampak cantik dengan menggunakan kain dan kebaya berwarna hijau min Prosesi acara lamaran berlangsung hikmat dan Raditya Dika pun akhirnya tersenyum Ketika orang tua dari Anissa menerima lamarannya Setelah lamaran diterima, ibu dan Raditya Dika pun langsung memasangkan kalung ke leher Anissa sebagai tanda pengikat Tak hanya kalung, Anissa pun menerima gelang dan cincin dari Raditya Dika Kemudian acara pun dilanjutkan dengan tari tortor oleh kedua keluarga Serta nyanyian dari Raditya Dika dan Anissa Setelah ini, Raditya pun tak perlu khawatir tentang statusnya yang sering dipertanyakan kapan nikah Dan yang menarik dalam acara lamaran Raditya Dika kemarin Adalah ketika Raditya mengunggah foto selfie dengan Anissa yang menggunakan hashtag hari patah hati kelurahan Yang memang sengaja ia buat mengikuti hashtag hari patah hati nasional ketika pernikahan Raisa dan Hamish Daud Seketika setelah postingan tersebut, para netizen justru tidak percaya Dan malah meledaknya habis-habisan Salah satunya yang ditulis oleh YouTuber Arief Muhammad yang mengatakan si Raditya sedang cosplay Dan juga aktris cantik Prili Latukon Sina yang menanyakan Raditya datang ke situ untuk melamar atau sebagai tamu Namun tak sedikit juga netizen yang ikut senang dan mengucapkan selamat kepada keduanya Pernikahannya sendiri akan berlangsung pada bulan Mei 2018 Raditya yang cenderung tertutup soal hubungannya dengan seorang wanita Kala itu membuat para wartawan penasaran tentang siapa pasangan yang selama ini bersamanya Bukan menutup-nutupi, karena emang gak ada yang bisa diceritakan aja gitu Maksudnya, ya dia juga sibuk dengan kesibukannya dia, dia syuting apa segala macem Gue juga syuting dan lain-lain, jadi emang jarang diomongin aja gitu Karena kekasih gue gak pernah punya momen bahagia sama gue Gimana ya? Karena gak ada yang bisa di-share juga Gue gak tau kenapa banyak orang mikir gue jomblo gitu Padahal gue punya pacar gitu Dan gak tau juga Habis kadang-kadang kalau gue share, gue pernah sekali share foto gue sama pacar gue Itu yang komen, bang itu majikan lo ya bang Bang lo lagi nyupirin dia kemana Bang jadi pembantu di mana gitu Jadi kan gue sakit hati gitu Padahal emang itu majikan gue Tapi ya emang itulah Gue gak merasa perlu aja sih Tadi itu mengaku akan serius dengan hubungan yang saat ini dijalaninya Bahkan ia sudah menyiapkan rumah yang baru ia bangun Di daerah Ampera, Jakarta Selatan Untuk hidup bersama Anissa nanti Bis beli rumah di Kemang Benar ya, tapi bukan di Kemang di Ampera Rumah baru selesai gue bangun Yang paling bagus justru disana adalah kamar kucing gue justru Jadi gue punya satu kamar kecil gitu Buat kucing gue, itu yang gue percantik gitu Jadi gue gak menyiapkan apa-apa sama sekali buat ditinggalin atau kayak gitu sih Belum sih Dekat rumah Mas Hanung ya Hampir seberang-seberangan sama rumah Mas Hanung Hanung Bramanti Rumah masa depan dia Kebetulan gue karena suka tidur di garasinya Mas Hanung juga Enggak sih ya Ya gak tau ya gue pengen aja punya rumah yang selera gue sendiri Profisi radit yang semakin banyak Mulai dari penulis, aktor, sutradara, dan youtuber Tentunya akan mengita banyak waktu Dan apakah Anissa sempat protes? Dia malah sering protes kalau gue cuek sih Terutama gue ngerjain film single ini kan Shootingnya 34 atau 35 hari gue lupa ya Dan gue kan jarang berkabar Gue karena gue nyutradarain juga Jadi gue jarang punya waktu buat bareng-bareng Jadi justru kadang dia protes kalau gue cuek gitu Cuma setelah film single selesai Gue jadi punya lebih banyak waktu buat nyuekin dia Meskipun diprotes Radit tetap menjadi panutan dan inspirasi bagi seorang Anissa Aziza Inspirasi banget Karena aku pribadi pun ngeliat dia tuh sangat-sangat bangga Karena dia orang yang bisa semuanya gitu Dan dia tipe orang yang gak pernah puas Kalau misalnya dia bisa nulis Dia belajar untuk acting Dia gak puas untuk acting Dia belajar lagi soal directing Akhirnya dia jadi sutradara Terus gak puas Jadi sutradara Dia bikin skenario film Kayak cari-cari aja gitu Gue tuh harus bisa semuanya gitu Jadi aku juga sama Walaupun bidangnya beda Masak pun dia belajar gitu Yang padahal Padahal bukan Bukan pekerjaan dia Tapi ya dia Dia selalu mencari yang baru buat diri dia sendiri Dan itu bagus banget Tak hanya menginspirasi Ternyata ada beberapa pesan dari Radit Yang selalu diingat oleh Anissa Aziza Dia pernah bilang Kita tuh gak boleh mengkritik Maksudnya bukan mengkritik Kita tuh gak boleh menjudge orang itu Nih orang tuh Karya tuh gak bagus Nih orang itu Gak bisa apa-apa Tapi Kita tuh harus saling menghargai gitu loh Karena walaupun kita berkarya Setiap apapun Tapi kalau misalnya Etitudnya jelek Kayak gak akan jadi apa-apa juga Di selesai kesibukannya Radit dan juga Anissa Menyempatkan diri Untuk melakukan kegiatan bersama Dan mereka pun mengabadikannya Dalam sebuah vlog Kau mau nonton yang kelima Terus kamu gak tau ceritanya kayak apa Udah lupa cerita 1-4 Kan kita mau nonton yang kelima nih sekarang Jadi tadi gue Nonton di Youtube Ada rekapannya Jadi kayak dia nge-rekap gitu Ada satu 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 Youtuber Nge-rekap 1-4 tuh ceritanya kayak apa Tapi kamu malah tidur Pas aku lagi nonton Tak hanya itu Bahkan ketika Radit Sedang dikejar deadline menulis pun Masih sempat untuk berpacaran Hari ini agak cukup bikin dilematis nih Hari ini kegiatan gue apa Jadi gini Gue Mau pergi sama cewek gue Karena gue udah janji Mau ngedate hari ini sama dia Cuman problemnya Gue juga hari ini harus ngerin Naskah kolakumal yang paling baru Jadi kita lihat aja mudah-mudahan Pas lagi ngedate Gue bisa nyelam-nyelam waktu Gue nulis kenaryonya Dan dia gak apa-apa Kalau gue amburin Jadi sebenarnya Jauhnya ampun-ampunan Buat gue Tapi gak apa-apa Demi cinta Gue nyetir sendiri Akan gue arungi semua jarak Yang ada di antara kita Nah itu gue ngomong Karena ada kemungkinan Dia nonton video ini Ngopi dulu Kalau gak ngopi Gak 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 tahu Kecintaan Radit bukan hanya kepada sesama manusia Ia juga mencintai dan menyayangi hewan peliharaannya Bahkan ketika kucing kesayangannya mati Ia membuatkan vlog khusus untuk kucing tersebut Jumlah penontonnya pun cukup fantastis Mencapai 2,2 juta penonton Jadi tanggal 3 Mei Kemarin si Pink Kucing gue yang cukup sering ada di vlog gue Di Youtube gue Dia meninggal Gue tahu kejadiannya itu Pas gue landing Terus Sempat ada urusan benar di cafe dekat rumah Puput asisten gue pulang duluan Terus pas dia nyampe rumah Dia langsung nyari Pink Kok Pink gak ada Dia cari kemana-mana dan Ternyata Pink udah mati Mungkin orang heran ya Kok kucing doang bisa segitunya gitu Cuman kalau lo Pernah Megang si Pink ini atau kenal gitu Atau apa gitu ya Dia tuh beda sama kucing lain aja gitu Saling mendukung dalam sebuah hubungan Tentunya menjadi kunci dari hubungan itu sendiri Semoga dilancarkan ya Sampai ke jenjang pernikahan Raditya Dika dan Anissa Aziza Bye